Kamu ngapain ini? Mau ganti juga? Kalo gue bro, biar cepet aja, biar cepet keluar Udah mau ngapain deh Jujur, jujur, ini Uci, esho, esho, ini lucu banget Mantannya paling banyak? Wah, jelas Ini dari tadi ga hompak nih Iya nih Udah, saya ngaku aja lah, ga apa-apa Enggak, Kak Hi guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku sedang kedatangan couple yang lagi hits banget Dimika, Miki, dan Ka Indra Hai Aku tuh ga di introduce ya Oh iya, ini adalah spesial juga pasangan saya sendiri Oke, siapa Oke guys, jadi hari ini kita bakal main game Namanya adalah Siapa yang paling Siapa yang paling Siapa yang paling Jadi diantara pasangan-pasangan Diantara Ka Indra Contohnya siapa yang paling lemah Siapa yang paling led Tinggal, jawab aja Ini cowok nih cewek Oke Oke Udah pasti Wah, cewek semua Iya, kenapa ya cewek kayak gitu ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya cewek ini selalu maunya dia doang yang ngambek, Kak? Eh, engga, engga gitu juga Emangnya, Pak Biasanya kan ini kalo ngambek gara-gara apa, Kak? Gara-gara hal ga penting biasanya Nah, tuh Tuh kan cancer ku bener Bener Kenapa kayak gitu soalnya cancer juga Iya Kadang, eh, ini kan sepele banget jadi urscar banget gitu Tapi kadang-kadang gara-gara yang ini ngambek, gue juga tak ngambek Jadi ngambek Sama sih gue juga Ya gue abis gini jadi gini Dua-duanya Dua-duanya Jadi ini nya dua-duanya sebenernya guys Tapi lebih sering ini Iya tetep ini sih Iya sih, aku juga Ini emang Ngapa ya? Langsung aja kesini ngomongnya Capek kali ya Capek kali ya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya Jadi gitu Oke, lanjut Oke, lanjut Masih ginong sih Gak gini juga Gak gini juga Gini juga Gimana ngapain ini? Mau ganti juga? Gimana deh Kan ganti-gantian Oh iya ganti-gantian Oh gitu Kalo gue bro Biar cepet aja Biar cepet keluar Udah Biar cepet keluar Biar cepet keluar Kalo gue kayak yang dijawabkan di channel tuh bro Kalo saat salahnya Sekele Dua Kalo misalnya Berat Masalahnya tuh kayak Ini tuh prinsip gue kayak gini Berarti harus ini Oke Oke Jadi biasanya kak Indra kalo Niki lagi Marah Udah udah Biar cepet deh Pokoknya apa pun itu permasalahnya Pasti Indra kayak Yaudah maaf Lebih ngalahin Tapi perbedaannya kalo misalnya dia yang salah Kayak Yaudah sorry-sorry gitu Cuma kalo misalnya Gengsi ceweknya Iya Kalo cowok yang salah Cancer gitu sih Gitu Kalo kak Indra tipe ngapain kalo Apa namanya say sorry itu yang Sweet itu gak sih? Kayak si bunga Ya dong Maaf deh Enggak sih Kayaknya gak pernah deh Soalnya bukan Romantic couple kali ya Gitu Kita gak ada Bunga-bungaan gitu Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Even New Years aja Kita celebrate bareng Paling cuma kayak New Year New Year Gak ada yang Gak ada yang Spesial gitu Berarti aku romantis banget Apa? Kau menang Aku tau Harus diapreciate loh Lagi-lagi romantis Sekarang jarang Iya bener Tapi Indra itu romantis Kayak di hal-hal yang lain Gitu Kasih perhatian yang lain Kenapa mamamu gitu kan? Aku tuh romantisnya gak kayak orang-orang Jadi kalo orang-orang kan Transfer ngasih bunga Gitu Gitu Kayaknya kita sekarang lebih Pengen saya barang Gitu Bener masa dong Lebih kayak gini Aku kemarin kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kalau sekarang aku kayak Babe I've been a good wife Kayak aku pengen something Gitu Kayak gitu sayang Bener Bener Poker banget Bagus Tenggitu Baik Sahi 鲭 Terus Inggris Bener Amber Terus Bukan gitu loh Tapi siapa yang mau ngelamatkan? Kalo dia lebih keperlakuan Kata-kata Ya aku ngerti kamu kaya sweet Sweet texting Kalo dia lebih yang kaya Perbuatan Apa yang disurpransi Masih apa gitu ke dia Itu sweet Jadi beda kalo Kak Indra Eh sama Kak Niki Niki doang yang sweet Karena kadang apa ya Bingung juga mau sweet itu kaya gimana Tuh kan Oh gitu Sweet one one Kalo bikin surprise setiap minggu Kadang-kadang setiap hari aku bikin surprise Tapi karena Karena dia gak suka Surprise atau susah romantis ya aku kadang-kadang suka Kaya liat deh gitu Kode kan gak kirim-kirim kaya video di Instagram Itu kode kan Kak Tapi gak dilapik Gak tau But it's okay Solid kita aja Wah ini solid kita Akhirnya guys Gak soalnya aku ngerasa juga suka Lupa Sama-sama lupa Lupa dia dong Cuma dia doang yang gak lupa Oh Hahaha Dia tuh suka kaya gitu Biasanya apa-apa Aku suka kaya Cuma aku lebih teliti orangnya Kalo dia parah Dia parah banget Banget bener-bener Makanya semua dipanggil bro ya Supaya Iya Terus ada tekniknya Kalo misalnya pas pertama kali kenalan Dibotong? Engga langsung kaya misalnya Sumpama misalnya Bob Oh Bob nice to meet you misalnya Terus apa? Sebut terus Sebut terus Hey Bob Terus gimana? Gak lo gak gue jadi kaya Gimana Bob? Iya gimana? Bob besok mana? Bro Itu lupa aja ya Timku sendiri Sering banget aku panggilnya Jofar Jofar Salah nama? Selalu salah Salah Niki juga Masa agaknya Untuk kamu nganggil aku bener-bener Mali gak salah nama? Engga maksudnya aku tuh sampai lupa aja tuh parah banget bro Jadi misalnya nih Ayy bro kenapa kali pake salah jadi bro Iya tadi aja mau ngerti di Instagram Pagi nampai Iya emang begitu nih ya Oh bro Indra Engga pelik Rupanya parah bro Rupanya parah Udah selain aku aja lah gak apa-apa Duh Engga Kak Karena kalo misalnya dari dulu pacaran Tipi kalian kayak pasangan selalu ngabarin Kemana pun ngabarin Engga sih Engga sih Engga biasanya kalo misalnya ngabarin ya udah Kayak misalnya eh aku disini ya udah gitu Kalo misalnya gak pindah-pindah ya gak Enggak ngabarin juga Iya Karena kamu lagi ngapain Ini makan belum Engga lah soalnya kan kayak Dia juga tau Aku perginya harus siapa Aku perginya harus siapa Ya mungkin juga dia gak makan gitu ya Iya Tapi kalo lagi ngapain ya Ya wajar sih nanya ke lagi ngapain Iya lagi ngapain Bila emang gak texting kayak lagi ngapain gitu That's normal That's normal Tapi tiap hari gitu kan nanyain Lagi ngapain lagi ngapain lagi ngapain Engga ya Engga engga Sekarang udah jalan texting Sekarang udah jalan texting Jalan banget Jalan banget Jalan banget Kalo dulu kan kayak kalo misalnya ngeliat HP Baru Teks Langsung kan baru-baru dibalas gitu loh Iya Awal ya Iya Dia juga gini sih Awal-awal ya Kalian kan baru satu tahun pasaran Harusnya kalian masih menggebu-gebu dong Emang kita tipikalnya bukan menggebu sih Kita lebih Maa apa Maa apa Pak Mau gedor-gedor Gemur gedori Jujurर Jujur In Ini decide iya, 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 iya kak, kak Indra bucin ya sih? nggak, bucin juga sih ah, bohong bucin nggak? iya, tadi kayak kalo selalu kangen tuh kayak, kayak cowok gini kak, wah kak, kayaknya normal deh normal sih, kayaknya kamu udah lalu gak ketemu gitu loh, pengen kayaknya yang mau laki-laki tuh kebanyakan kak Nenak oh dia apa? dia gini sih tapi kamu cuma kangen sama Aurel lu kan? bener kangen mantan nggak? kangen mantan nggak? nggak tapi nih, cuman maka, inder sama kak Indra itu bahasanya mantan berlul iya, 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 iya kalau kamu kan dia cuma kangen mantan eh bukan nggak, Kak? aku bohong yang bisa nge-battle nggak, Kak kita nggak pernah berlalu makan dulu mantannya paling banyak? waaaah, jelas kamu nggak tau mantan dia berapa jelas, jelas, jelas aku nggak tau mantan dia berapa, jadi siapa ya? soalnya kita sama-sama gak tau kan, kita gak pernah ngomongin bener-bener gak apa kan? jadi gak tau aku gak tau mantan Indra berapa, dia juga gak tau gak pernah ngomongin makan selama 4 tahun gak kalo misalnya ngomongin kayak, eh dia habis kawin, dia habis apa gitu gitu doang gitu, lu bukan ngomongin yang kayak eh yang gosipinnya sih gila, ini gak gitu maksudnya kalo gosipinnya juga yang udah terjadi sekarang udah terjadi gitu dulu kamu sama ini gimana kan gitu, kamu dulu mantannya berapa gitu-gitu tuh jangan gitu ya, eh maksudnya ini jangan gitu ya jangan gitu enggak, aku mah gak ngakuin ngomongin kamu yang ngomongin, nanti kita google aja ya halo aku tuh bukan kolektor mantan udah gak mantan tapi deket itu lebih bahaya tuh, karena bisa temenan terus nah itu bahaya, lebih long lasting kan iya, lebih long lasting kamu kok lu, jangan panas banget kamu tau kamu gak boleh gituin ke apser-kanak ya apser tuh pasti bakal akan nyimpen terus serius kamu akan nyimpen terus ya pasti kita setia kan bro setia makanya entar kita mau Aquarius kamu apa? Scorpio waww waww makanya Scorpio tuh sama Aquarius kita harus bachelor party terhutang nih belom bachelor party nih semuanya berhutang lagi berdua guys oh, dia mau ngakuin oh, aku tidak ngakuin kalau aku gak lelet aku hanya mengambil waktu iya, kamu hanya melet dia bisa janjian sama orang enggak, kalau janjian jarang telah per siap preparasinya setengah dua, dia baru berangkat jam setengah dua terus preparasinya tuh lama entah pilih jins yang ini atau yang ini atau jinsnya sama aja tapi yang lelet kamu kalau diajak ngomong gitu, itu lama ngertinya lelet banget kalau aku leletnya lebih kayak gitu, lemot aku mau ngomong, aku mau ngomong kalau lelet dia bener, cowok parah kamu tuh bilang kalau makeup aja butuh satu jam loh tapi kan aku bisa, kalau cowok bisa dikestimasi lelet punya tuh lebih pintar gitu ya apa? kamu kamu abang aku tuh Indo pride banget jadi kamu makan tuh aku sedih banget deh kak aku mau ngajakin dia kayak makan yang yang enak-enak gitu gitu makan romansi dinner gitu ya misalkan omakasih atau segalaan dia bener-bener kayak abis dari sini kita makannya ini ya padang dia ngomongnya bener-bener Indonesia banget kalau misalnya makan di hotel kira-mana sup buntut aku yang udah yang kayak steaks dan aku tuh sukanya parah nih sayur asel parah, aku yang ngalah aku tuh Indo pride dan padang pride jadi bener-bener rendang pride miri-miri banget makanannya mungkin gue suka makan juga miri-miri banget tapi miri-miri banget kayak tapi justru sama enaknya dia tuh gak suka makanan mahal bener padang pride padang pride tuh kayak gitu gak? kalau misalnya kayak makan romansi gitu terus misalnya ada uni keluar kamu gak mau kah? iya gak perlu nambah lagi jadi gue aku nyanyi iya sama aja gitu kayak ih apaan nih gak mau gak mau kamu gak bisa kayak kaviar gitu-gitu atau sashimi yang mahal-mahal yang masak jadi gue gak bisa gue bisa aja kasih makanan yang aneh-aneh yang mahal-mahal itu lidah tuh lidah cincang banget gitu sebetulnya ayam butih kita soalnya lidah redang iya, lidah rendang lidah padang tuh karena padang itu adalah masakan terenak di dunia tiga besar tuh diisi oleh lidah orang padang lidah rendang tuh salah satu masakan terenak di dunia terenak di dunia makanya orang padang itu kalau suara rasa jangan ditanya tanya ini say, storynya aku aku ikutin kamu say karena aku mau gini karena emang aku kamu kontes pertama kali kata-kata pertamanya pak you know itu dia sempet story gitu dia nulis kayak gak suka tau dong kayak nulis gitu aduh gak bisa tidur nih gitu terus aku bukan gitu kan bukan aduh gak bisa tidur kenapa ya berapa hari ini gak bisa tidur karena nanti kan kode minta dikasih tau apa gitu kan akhirnya aku tuh punya kayak vitamin gitu yang gitu aja aku bilang kan dia eh aku ada nih obat mau gak itu percakapan pertama ketika jadi ngobrol karena obat ini gitu iya akhirnya dari itu ngobrol gak langsung ngobrol juga sih dia masih kayak sampe sekarang obatnya tuh nilang ternyata bukan dia yang terima orang rumahnya tuh sengat tau dia memang parah tapi obat itu memang benar-benar membuat kita bersetemu gitu jadi tapi tanya-tanya itu udah sampe belum-belum jadi itu sampe 10 hari gak nyampe-nyampe kita caitan terus udah sampe gimana ya obat ya ini caitan terus sampe seminggu dulu ini bagus ya gak nyampe-nyampe bagus ya nyampe-nyampe jadi gak nyampe-nyampe terus yang manis ya obatnya tanya lagi foto itu panggilin orang satu-satu makan siapa sih yang dari mau obat ini ngomong lagi dia ngomong jadinya ada yang ngobrol akhirnya ketemu lagi akhirnya gak jadi pake obat bisa tidur jadi ini bisa tidurnya kan apa gitu kamu kagak anggih obat hati ya kan obat hati-hati kita digisi tertidur kok kok agak-agak agak gitu ya ngomong kak kalau misalnya kak pertama kali ngobrolnya ngomong teks apa hi how are you this is indra gitu depan nomornya dari depan nomornya dari depan nomornya dari temen dari temen enggak karena pas pertama kali ketemu kayak rush 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 gitu terus gak sempet minta nomor hape tapi emang udah suka kan guys gitu udah suka cuma gak sempet minta nomor hape jadi minta nomor hape dari orang iya lucu banget terus tadi aku juga udah suka jadi lucu banget loh aku tuh lagi jaman Snapchat kan gitu terus kayak temen aku ini Snapchat sama indra terus aku nanya kayak who's that gitu lucu banget terus temen aku bilang kayak oh ini my friend namanya indra gitu terus kayak beberapa hari kemudian aku lagi di satu restoran indra juga lagi di satu restoran temen yang aku tanyain di Snapchat itu juga di restoran itu akhirnya bilang lu mau kenal sama yang waktu itu di Snapchat gak sini aku langsung ditarik langsung kayak langsung didorong gitu loh langsung kayak terus i was like terus aneh banget sih pertemuan dan percakapan pertama okret banget sih iya soalnya kayak dideorang gitu terus kayak tiba-tiba ada orang di depan kayak eh mau ngomong apa gitu iya terus kayak hi hi gitu doang abis itu udah kering 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 terus Daniel selalu chat aja iya iya soalnya gak sempat ngobrol kan cowok tuh lebih suka gitu ya kalau chat dulu ah biar nanti pas ngobrol lebih lebih lempeng gitu lebih lempeng kayaknya kalau langsung tuh ketarannya gitu ya enggak bukan soalnya kayak keramean gitu loh iya bener kalau misalnya berdua aja mungkin iya oke oke guys thank you Kak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih